Oke guys, di depan saya ini ini ada air ngalir ini, itu dari bawah sana teman-teman, ini murni gak pake listrik ini, gak pake BBM juga menainkan dari tenaga gravitasi air itu sendiri jadi ini sangat irit sekali untuk diterapkan ke bisnis anda yang menggunakan air terutama ya, sebagai media untuk produksi atau support produksi, nah ini airnya ngalir di selang setengah main, ngocot teman-teman ya ini gede banget airnya ini karena kita dapet input air itu dari ketinggian 1 meter teman-teman 1 meter untuk ke posisi pumpanya, nah ini metodenya jadi kita bikin bendungan disini ini bendungannya saya pake pasir ya saya masukin ke karung-karung bekas kita timpa batu besar ini disini, ini ada input airnya dari sumber air seperti ini dibikin bendungan ini airnya disini, nah kebawah sana ya saya lihat kebawah sana nah itu ini banget teman-teman gede ini lumayan gede nah itu hasilnya tadi kelihatan dari sana ya disini ya nah itu selang tuh airnya nah itu setelah diturunkan seperti ini disana kita buatkan pompanya teman-teman pompa air tanpa kasih atau pompa hidram ini dibuatnya dari dua macam klep dua macam klep jadi saya bisa jelaskan sedikit ya ini ada dua macam klep kalau kita lihat dari sini dia sedang bekerja tiga-tiganya nah ini kadang kalau posisinya bisa rata diratain aja teman-teman nah dia bisa jadi menaikkan ke sana ini selangnya nah saya mau jelaskan sedikit tentang komponen-komponennya terutama ini ya klep-klepnya yang mungkin cuman-cuman bingung nah ini yang disini ada klep warna putih ini ini namanya klep tusen klep tusen ini sebenarnya prinsipnya cuma dia bisa melewatkan air dan menahannya gitu pakai klep disini di dalamnya sini dia bisa meneruskan airnya tapi gak bisa air terjebak di di dalam sini di atas sini jadi dia air bisanya cuman naik ke atas aja oke dan dengan begitu waktu dia menghentak air otomatis akan ke atas ini dan waktu dia sudah ke atas otomatis tekanan disini berkuat sehingga katup yang ada disini itu akan turun nah ini kita ambil dulu katupnya nah ini mati ya teman-teman ya kalau kita ambil begini nah ini nah kan air ada tekanan seperti itu tuh nah ini makanya kita butuh gravitasi air begitu teman-teman ya untuk mendapatkan tekanan untuk ini karena ini ada katup ya gak berat banget sih cuman dengan metode ini kita bisa dapat katup ini bisa jatuh lagi begini nah tujuannya begitu karena dibuat memang kalau bisa dibuat yang berat tujuannya biar dia jatuh begini nah saat air datang otomatis kan nutup begini teman-teman ya tetap nutup dan waktu dia nutup karena ada klip ini nih klip satu ini klip disini dia akan terus sini airnya otomatis disini air akan berkurang disitu juga akan berkurang eee otomatis tekanan juga berkurang datang air baru menekan lagi begini teman-teman menekan lagi air masuk lagi disini tebak terus terus terus-terus dan terus akhirnya air akan terus menekan kesini nah karena ada disini ada tabung nah tabung ini isinya udara kosong aja ini tabung ini juga membantu menekan dia teman-teman karena ada udara yang kejebak disini dia nekan disini otomatis air akan dilanjutkan ke output sini teman-teman output nah setelah air dilanjutkan ke output otomatis dia tertekan terus kan tertekan berkali-kali terus akhirnya dia naik ke atas sana nah itu sekarang mati ya nah itu tadi cara prinsip kerjanya ini klep tabung kuningan atau swing check valve ini namanya tusen klep nah tusen klep ini ada beberapa yang nanya pernya dimodipan enggak enggak usah ini pernya masih ada di dalamnya jadi semua ini enggak ada yang modipan langsung pasang cuma paling yang buat ini pipa pompa eh apa tabungnya ini nah tabung ini kalau enggak ada teman-teman bisa pakai bekas minuman ringan seperti ini di lem sini ya kasih pipa nah ukurannya satu in semua ini teman-teman teman-teman bisa pakai ukuran yang dibawahnya bisa cuman nanti hasilnya mungkin akan lebih kecil enggak sebesar itu ya tetap bisa naik kok nah ini coba kita sekarang kita pasang oke kita pasang lagi nah dia awalnya waktu kita masukkan inputnya input air ini ini kita masukkan ke pompa dia akan mati seperti ini teman-teman nah ini caranya kita pancing aja nah karena disini masih ada air biasanya dia langsung bekerja tapi kalau dari awal persis ini masih enggak ada air dia pasti akan butuh beberapa kali ditekan gitu nah ini kan karena masih selangnya masih keisi air otomatis air langsung naik tuh teman-teman tuh ya ini di ketinggian 10 meter masih bisa ini sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang memang mau memanfaatkan air sungai untuk keperluan yang diposisinya berdiri bisa juga teman-teman kalau sawah atau lahan petaniannya ada di atas itu bisa manfaatkan untuk menyiram atau mau dibuat kolam juga bisa oke ya ini murni enggak pakai listrik enggak pakai BBM semoga bermanfaat kita jumpa lagi di video yang lain ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih